Hai assalamualaikum Halo guys kali ini saya akan baca kalian jalan-jalan virtual di cafe sawah tepatnya di desa Pujon Kidul kecamatan Pujon Kabupaten Malam nah untuk masuk ke cafe sawah ini saya mengeluarkan uang 5000 rupiah untuk parkir sepeda motor kalau mobil 10.000 rupiah dan juga HTM 13.000 rupiah per orang itu nanti ada voucher 5000 yang dapat dituker di para penjual di sekitar area cafe sawah ataupun bisa dituker makanan di cafe sawahnya jadi nanti kalau misal menunggu disitu harganya 25.000 dan kita tuker dari HTM nya maka kita cukup bayar 20.000 rupiah cafe sawah ini buka dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore ini saya datang sekitar pukul 9 pagi jadi masih agak pagi banget ya makanya agak sepi karena emang ini ini sengaja datang agak pagian biar enggak terlalu crowded banget nah ini saya jalan turun menuju ke cafe sawahnya di sini tuh walaupun siang saya sama sekali tidak merasa panas karena memang cuacanya itu dingin dinginnya tuh dingin seger gitu bahkan kalau menurut saya lebih dingin di pohon ini daripada di batu ini tuh tempat cocok kalau kalian pingin nafe di suasana yang dingin tapi juga dengan harga yang murah jangan pastikan kalau kesini jangan pas musim hujan ya karena biasanya tuh kalau habis hujan turun kabut jadi filmnya enggak kelihatan tapi kalau suka sadu-sadu sih kayaknya lebih cocok pas musim hujan jadi disini tuh kafenya tidak cuma satu aja ya ada banyak cafe cuma memang saya lebih memilih kesini ini karena selain buatnya review juga karena perut saya lapar sekalian aja makan ditemani sama FPU pegunungan yang indah kalau mau ada wahana-wahannya itu bisa ke Cafe Raudo tempatnya tuh sebelum cafe sawah ini ya tapi nanti masuknya bayar lagi 5000 rupiah per orang kalau masuk ke cafe sawahnya ini udah free ya dan ini menu yang saya pesen nah kita berdua itu cuma habis 58.000 sekian itu sudah sama minuman harganya standar cafe tapi bisa dibilang sih ini agak murah udah kenyang udah puas duduk-duduk bisa jalan-jalan dijamin nggak bosen karena sering denger juga ada burung terbang begitu jadi bener-bener kayak kita pulang ke kampung gitu loh asri banget deh suasananya kita juga bisa lihat petaninya lagi merawat tumbuhan ini kebetulan ada tomat dijangkau 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 area kakinya sangat luas ya Jadi kalau kesini posisi weekend sih kayaknya tetep enggak bakalan susah kok nyari tempat gitu Oke terima kasih sudah mau ikut saya jajan virtual di desa wisata-kawisawa gitu next enaknya dan jalan-jalan kecuali teman-teman lagi ya jangan komen dibawah see you hai hai Terima kasih telah menonton!